Salam Baku Hantam, khusus pecinta militer garis keras Sepak terjongkomandu pasukan khusus atau Kopassus sudah tidak diragukan lagi Kemanapun pasukan eliten angkatan darat ini memang sudah dikenal Tak saja di dalam negeri, melainkan hingga kemancan negara Kenyang asam garam di berbagai operasi militer, kemampuan Kopassus juga telah diakui oleh dunia Berbagai misi pertempuran mulai dari operasi trikora, operasi duikora, operasi seroja, pemberantasan PRRI Hingga pembebasan sandra pesawat Garuda Waila di Thailand Tak sembarangan, prajurit Kopassus yang bisa bergabung dengan kops baret merah Mereka adalah orang-orang pilihan yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata prajurit biasa Para prajurit Kopassus seringkali mendapatkan penugasan sulit di berbagai daerah Dalam penugasan, para prajurit mesti menghadapi ganasnya kondisi alam seperti hutan Papua Yang digadang-gadang sangat angker Bahkan, anggota Kopassus juga mengalami kejadian di luar nalar Kisah nyata ini langsung dialami oleh anggota Kopassus di hutan Papua Dalam buku Kopassus untuk Indonesia, Karangan Iwan Santosa dan E. Arnata Negara Saat itu, Selvanus ditempatkan sebagai komandan pos di tim Mika Yang waktu itu sangat rawan karena keberadaan pentolan OPM Kelly Wally dan Tedewis Yogi Pada saat itu, Selvanus mendapatkan perintah langsung untuk mengerbek markas OPM Yang berjarak 6 hari jalan kaki dari markas Selvanus Tim mulai berangkat ke lokasi pada bulan Oktober Yang notabene bulan Oktober adalah musim penghujan Mulailah, tim yang diketuai langsung oleh Selvanus berangkat di hari pertama Keberangkatan mereka ditemani kabut asap yang membuat jarak pandang berkurang Dan hujan rintik-rintik menemani laju mereka Medan yang cukup terjal harus Kopassus lalui Seperti lumpur, tebing, jurang, hingga sungai Belum lagi binatang buas di hutan Papua Yang notabene masih liar Tim Kopassus ini tetap bergerak maju dengan senyap dan tanpa suara Tibalah saat hari kelima Laju mereka dihentikan oleh sungai dengan arus yang sangat deras Mereka pun memutuskan untuk menyeberangi dengan menggunakan seutas tali Pada saat menyeberang, salah satu prajurit Kopassus masuk ke pusaran air dan hanyut Sebagai komandan, tanpa pikir panjang ia langsung ikut menyelam Namun sampai suatu titik sungai itu hilang dan menjadi air terjun Selvanus pun menepi di tengah hutan Papua yang berada di ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut 5 orang sudah menyeberang 30 menyeberang dan saya hanyut bersama si Kopral Total 10 prajurit yang bergabung dalam tim ini Saat ia fokus mencari prajurit tersebut tiba-tiba terlintas di pikirannya Sudah sejauh mana ia hanyut Selvanus tidak dapat kembali pulang Dia pun tersesat di dalam hutan Belantara Yang ia pikirkan pada saat itu bagaimana caranya Ia bisa kembali ke timika untuk melapor ke komandan Dan melanjutkan mencari anak buahnya yang hilang Saat hari ke-6 Selvanus sudah berada di ambang sadar Semua perlengkapannya termasuk sepatunya hanyut di bawah arus sungai yang deras Hari ke-6 itu saya sudah melihat alam lain Saya mulai mengobrol dan berkomunikasi dengan makhluk gaib Mungkin itu hanya halusinasi saja Namun anehnya Saya masih terus bisa berjalan Bahkan sampai hari ke-11 Dan berhasil menyeberangi sungai dengan lebar 200 meter Sebelum tiba di timika Namun akhirnya Selvanus yang telah hilang di hutan Papua selama 18 hari Berhasil ditemukan oleh warga timika dengan selamat Saat itu ia hanya tinggal tulang berbalut kulit Mata yang terus berputar liar dan telapak kaki Yang bengkak akibat tertancap potongan kayu Setelah dinyatakan sehat Selvanus diundang oleh Pangdam Cendrawasi Kejayapura Untuk menikmati makan malam Anehnya Makanan satu meja itu semua ia habiskan sendiri Tiba-tiba Saya ingat bahwa saya selama di hutan memang selalu ditemani tiga orang Saya tidak tahu mereka semua ini siapa Yang jelas kalau matahari sudah terbenam Satu memijat kaki saya Satu memijat di pundak saya Dan satu lagi berbagi rokok dengan saya Mereka menemani saya di tengah hutan belantara Dan menunjukkan arah untuk kembali ke timika Pujar Selvanus Begitu hebatnya Popasus Sampai bangsa gaipun menolong mereka Di tengah kesenian hutan Papua yang gelap kulitah Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan baku hantam di hutan Papua terdekat Sampai jumpa di video selanjutnya